Suling Pusaka Kemalajilid 27 Sama sekali Hon Lin tidak tahu bahwa sebelum 4 orang pemuda itu keluar, Aseng telah lebih dulu menyatakan kecurigaannya terhadap Hon Lin kepada 3 orang pangeran itu. Kita harus berhati-hati. Pembunuhan terhadap Din Da Chong Siu dan penyerangan terhadap Kekan Da Chong Hwa menunjukkan bahwa para pembunuh mengancam kita para pangeran. Dan aku amat mencurigai pemuda bernama Hon Lin itu besar sekali kemungkinannya dia adalah seorang di. Antara para pembunuh yang berpura-pura menolong Chong Hwa agar dapat menyusup ke dalam isana sehingga dia akan mempunyai banyak kesempatan untuk menyerang kita, 3 orang pangeran itu saling pandang dan tampak terkejut sekali. Tentu saja timbul kecurigaan besar terhadap Hon Lin dan mereka juga merasa takut. Akan tetapi itu hanya dugaan, kata pangeran Chong Ki. Kita tidak mempunyai bukti apapun, benar, karena itu kita harus mencari buktinya, kata Aseng Apto Ki Seng serahkan saja kepada aku. Aku akan mencari buktinya dan akan menangkap penjahat itu. Mari kita keluar dan pergi ke pondok teratai untuk memancingnya. Jangan khawatir, aku telah mempersiapkan semua pengawal untuk melindungi kita kalau terjadi sesuatu. Pondok teratai yang dimaksudkan Ki Seng adalah sebuah pondok indah yang berada di dekat kolan teratai di tengah taman bunga istana yang luas itu. Tiga orang pangeran itu menurut dan pergilah empat orang pemuda itu ke taman. Dan ketika mereka keluar dari pintu samping, Hon Lin melihat mereka dan ketika mereka berjalan memasuki taman menuju ke pondok dekat kolan teratai, Hon Lin membayanginya. Tiga orang pangeran yang lain tidak mengetahui, akan tetapi Ki Seng yang memiliki panca indera yang tajam tentunya sudah mengetahui bahwa ada orang membayangi mereka dan dia dapat menduga bahwa orang itu tentu Hon Lin ketika empat orang itu memasuki pondok, Hon Lin segera menghampiri jendela. Dia ingin mendengar percakapan mereka. Ketika akhirnya dia berhasil mendekati jendela pondok itu, memilih bagian yang gelap lalu mengintai ke dalam, dia merasa heran karena yang dilihatnya hanya ada tiga orang pangeran. Aseng sama sekali tidak tampak ada di dalam ruangan pondok itu selagi dia merasa heran dan menduga-duga tiba-tiba terdengar bentakan nyaring yang datang dari arah belakangnya. Penjahat Tangkap penjahat teriakan itu disusul menyambarnya sebuah pukulan yang amat dahsyat ke arah punggungnya. Hon Lin maklum bahwa itu merupakan serangan yang amat berbahaya. Dia cepat melompat ke samping untuk mengelak dan dia melihat bahwa penyerangnya bukan lain adalah pangeran Chiang Lin palsu atau Aseng. Aseng, iblis kau. Kembalikan sulingku mentak Hon Lin marah. Penjahat Pembunuh Tangkap pembunuh Kiseng berteriak dan dia sudah menyerang lagi dengan ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, ilmu silat naga sakti. Melihat gerakan lawan yang amat cepat dan mengandung tenaga kuat sekali itu Hon Lin lalu memainkan ilmu silat Ngo Heng Sin Kun, silat sakti lima unsur. Ternyata ketika lengan mereka saling beradu, tenaga mereka seimbang. Perkelahian tangan kosong terjadi dengan serunya di luar pondok teratai itu, di bawah sinar lampu yang cukup terang tapi diam-diam Kiseng keluar dari dalam pondok dan mengambil jalan melingkar melalui pintu belakang sehingga Hon Lin tidak melihat dan tahu-tahu dia muncul di belakang pemuda yang melakukan pengintaian itu. Teriakan-teriakan Kiseng tadi memancing datangnya banyak prajurit pengawal yang dipimpin oleh para komandan pasukan pengawal yang memang telah dipersiapkan oleh Kiseng lebih dulu. Para perwira ini sudah terpengaruh oleh kata-kata Kiseng. Ketika mereka melihat betapa pangeran Chang Lin bertanding melawan Hon Lin, otomatis mereka mengira bahwa Hon Lin hendak membunuh pangeran Chang Lin seperti telah dikatakan oleh Kiseng. Maka dengan sendirinya mereka lalu mencabut senjata dan tanpa dikomando lagi mereka lalu mengepung dan mengeroyok Hon Lin. Hon Lin terkejut bukan main. Melihat dirinya diketung dan dikeroyok para prajurit pengawal dan perwira pimpinan. Mereka, sadarlah dia bahwa dia telah terjebak ke dalam perangkap yang agaknya sudah diatur Kiseng. Dia dianggap sebagai pengacau, penjahat yang hendak membunuh pangeran Chang Lin. Tahan. Aku bukan pembunuh dia mengerahkan ilmu kekebalannya Tiat Pousin, kekebalan baju besi, untuk menjaga diri dan menggerakkan kedua tangannya untuk menangkis dan berloncatan ke kanan-kiri menghindarkan semua serangan yang datang bertubi-tubi menghujani dirinya. Dia penjahat. Dia hendak membunuh kami para pangeran teriak Kiseng sehingga tentu saja para komandan pengawal itu tidak menghiraukan kata-kata Hon Lin dan lebih percaya kepada pangeran Chang Lin. Hon Lin menjadi bingung juga ia dikeroyok belasan orang pengawal yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan tangguh karena beberapa orang antara mereka adalah perwira-perwira. Apalagi di situ ada Aseng yang ia tahu memiliki ilmu kepandayan silat yang sudah mencapai tingkat tinggi berkat gemblengan Shang Hian Hwa Siu. Tingkat kepandayan Aseng sebanding dengan tingkat kepandayannya sendiri. Dan dia tentu saja tidak ingin membunuh para pengawal yang mengeroyoknya. Akan tetapi dia harus memeladiri agar jangan sampai mati konyol. Hon Lin mulai mempercepat gerakannya dan dia mulai merobohkan para pengeroyok dengan menggunakan totokanit Yang Chi. Melihat ini, Kiseng menjadi terkejut dan juga heran. Dia sendiri mengandalkan ilmunya Yep Yang Chi untuk mengalahkan Hon Lin dan sekarang ternyata Hon Lin mampu mempergunakan ilmu itu. Empat orang pengeroyok sudah roboh terguling dan tak berdaya walau tidak terluka dan yang lain menjadi gentar gerakan Hon Lin demikian cepat sehingga mereka tidak dapat melihat bagaimana caranya Hon Lin merobohkan empat orang rekan mereka itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, hei, ada apa ini? Kalian semua, hentikan perkelahian ini. Aku perintahkan, hentikan perkelahian semua orang yang mendengar perintah yang keluar dari mulut pangeran Mahkoka Chong Hwa menahan gerakan masing-masing dan melompat ke belakang. Bahkan Kiseng sendiri tidak berani membangkang karena dia tahu akan kekuasaan putra Mahkota ini. Apalah yang terjadi di sini? Kenapa Hon Lin dikeroyok? Kalian semua tahu bahwa dia telah kami angkat sebagai pengawal pribadi keluarga. Kenapa malam ini kalian mengeroyoknya pangeran Chong Hwa menegur Kiseng dan para komandan pengawal yang mengeroyok Hon Lin Kakanda Pangeran? Kakanda telah tertipu. Hon Lin ini bukan orang baik-baik. Mungkin dia malah bersekongkol dengan para pembunuh di hutan itu. Ia tadi mengintai ketika kami para pangeran sedang bercakap-cakap dalam pondok teratai dan dia menyerang dan hendak membunuhku. Kakanda, berhati-hatilah dia telah menipu kita semua dan berhasil menyelundup ke dalam isana untuk membunuh kita semua para pangeran. Dan kata Kiseng. Adikku pangeran Chong Lin benar, pangeran, akan tetapi dia. Sudah cukup, Kakanda. Penjahat ini harus ditangkap dan dihadapkan ayah Anda Kaisar agar dapat diputuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepadanya. Setelah berkata demikian, Kiseng memberi perintah kepada para komandan pengawal, tangkap dan belenggu. Lalu kedua tangannya para perwira itu maju dan menelikung kedua tangan Hon Lin lalu mengikatnya, Han Lin tidak melawan karena dia tahu bahwa melawan akan semakin memberatkan dirinya. Di depan pangeran Chong Hwa dia tidak berani melakukan kekerasan. Dia pun tidak mungkin mengaku dirinya sebagai pangeran Chong Lin tanpa bukti apapun. Kiseng seolah sudah mencengkeramnya dan dia tidak berdaya sama sekali. Baik, mari hadapkan dia kepada ayah Anda Kaisar, biar beliau yang akan memutuskan, kata pangeran Chong Hwa yang menjadi ragu terhadap Hon Lin. Hon Lin lalu digiring oleh Kiseng dan empat orang pangeran, dikawal pula oleh para perwira pengawal memasuki bangunan induk. Kepada para taikam pengawal pribadi Kaisar, pangeran Chong Hwa minta agar dilaporkan kepada Kaisar bahwa dia mohon menghadap karena ada urusan yang teramat penting dan tidak dapat ditunda lagi. Dia mohon menghadap bersama empat orang pangeran yang lain, juga akan menghadapkan Hon Lin dan dikawal oleh para perwira pasukan pengawal. Mendengar laporan bahwa putranya yang paling disayang dan dipercaya mohon menghadap bersama para pangeran yang lain, Kaisar Chong Tung segera menghijankan mereka masuk. Mereka semua diterima di dalam ruangan pustaka di mana Kaisar sedang duduk bersantai. Kaisar merasa heran melihat Hon Lin di bawah rombongan itu dengan tangan terborgol. Semua orang memberi hormat dengan berlutut. Pangeran Chong Hwa, apakah yang telah terjadi? Kenapa pemuda yang kau terima menjadi pengawal istana ini malah menjadi tangkapan? Tanya Kaisar dengan heran. Ampunkan kalau hamba mengganggu paduka yang sedang bersantai. Telah terjadi peristiwa penting dan hamba semua menanti keputusan paduka dalam peristiwa ini. Peristiwa apakah itu Hon Lin dituduh sebagai penjahat dan pembunuh oleh Adinda Chong Lin karena hamba tidak ingin ada yang menhakim sendiri. Maka hamba mengajak mereka semua untuk menghadap paduka memohon pengadilan paduka. Hem, benarkah itu, Chong Lin? Engkau menuduh Hon Lin sebagai penjahat dan pembunuh. Bukankah dia malah telah menyelamatkan kakakmu Chang Hwa? Apa alasan dan bukti tuduhanmu? Tanya Seri Baginda Kaisar kepada Kiseng. Ampunkan hamba, ayah anda yang mulia. Sesungguhnya, sejak terjadinya pembunuhan atas diri Chong Siu dan penyerangan atas diri kakanda Chang Hwa, lalu dibawanya Hon Lin ke istana sebagai penyelamat kakanda Chang Hwa, hamba telah menaruh kecurigaan besar kepada pemuda ini. Ketika hamba melakukan penyelidikan ke hutan, dari jejak kaki dan bekas perkelahian, hamba berpendapat bahwa pembunuhnya bukan hanya satu-dua orang, melainkan paling sedikit tiga orang. Hamba mempunyai dugaan bahwa Hon Lin ini seorang di antara para pembunuh itu yang kemudian pura-pura menjadi penolong kakanda Chang Hwa, nanti dulu, Kaisar memotong. Apa alasanmu menduga seperti itu kecurigaan hamba ini mempunyai alasan yang kuat? Pertama, kemunculan Hon Lin di hutan itu amat aneh. Seorang pemuda petani berada seorang diri di hutan terlarang, dan tepat pada saat kakanda pangeran Chang Hwa diserang penjahat. Dan kedua, mana mungkin seorang pemuda petani memiliki ilmu silat yang tinggi dan mengapa pula dia yang memiliki ilmu silat tinggi itu membiarkan kedua orang bertopeng itu melarikan diri? Bukankah seharusnya ditangkap agar dapat diketahui siapa mereka? Kaisar Chang Tung mengangguk-angguk dan memandang kepada Hon Lin dengan alis berkerut. Kemudian dia menoleh lagi kepada Ki Seng. Akan tetapi, kalau memang benar dugaanmu bahwa dia itu seorang di antara para pembunuh, mengapa pula malah menyelamatkan pangeran Chang Hwa atanya Kaisar Ragu? Itu hanya merupakan siasatnya yang licik, ayah anda yang mulia. Dia sengaja melakukan itu agar mendapat kesempatan memasuki istana, agar dia akan dapat membunuh para pangeran dengan mudah dan siapa tahu, mungkin pula dia akan membunuh paduka. Buktinya, tadi dia lakukan pengintaian ketika hamba bersama para pangeran lain sedang berada pondok teratai. Ketika hamba keluar memergokinya, dia menyerang hamba hendak membunuh hamba, keadaan menjadi hening setelah Ki Seng berhenti bicara. Kaisar kini memandang kepada Hon Lin dengan alis berkerut dan pandang mat semarah. Hon Lin, benarkah semua yang dituduhkan pangeran Chang Lin kepadamu itu ampun, yang mulia? Semua itu fitnah belaka, jawab Hon Lin dengan suara tegas. Hem, kalau begitu, apa jawabannya terhadap semua tuduhan itu hamba berada di hutan karena melihat rombongan dua orang pangeran, hamba seorang pendatang baru dan merasa tertarik sekali, ingin tahu bagaimana caranya para pangeran berburu. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah hutan terlarang bagi orang biasa. Kemudian hamba melihat betapa pangeran Chang Hwa diserang orang bertopeng. Hamba cepat turun tangan membela pangeran akan tetapi terlambat menolong lima orang pengawal yang dibantai, hamba berhasil memukul penyerang itu, akan tetapi muncul orang bertopeng kedua yang memiliki ilmu silat tinggi melarikan orang pertama. Hamba tidak melakukan pengejaran karena hamba khawatir kalau hamba meninggalkan pangeran Chang Hwa seorang diri, akan muncul penjahat lain yang akan menyerangnya. Kemudian pangeran Chang Hwa mengajak hamba ke istana dan hamba menuruti perintahnya, semua pernyataan yang diucapkan Hon Lin itu benar dan hamba menjadi saksinya, ayah anda yang mulia, pangeran Chang Hwa yang bagaimanapun juga masih merasa berhutang budi kepada Hon Lin dan karenanya ingin membela Hon Lin Kaisar Chang Tung tetap mengerutkan alisnya dan mendengar pembelaan putra mahkota itu dia mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya sambil memandang kepada Hon Lin. Hon Lin, bagaimana jawabanku terhadap tuduhan bahwa engkau telah mengintai para pangeran yang berada di pondok ratai kemudian ketika pangeran Chang Lin memergokimu, engkau menyerangnya dan hendak membunuhnya. Benarkah semua itu hamba akui bahwa hal itu memang benar, yang mulia. Hamba telah mendapat tugas untuk melindungi keselamatan keluarga paduka, dan karena hamba khawatir kalau-kalau para penjahat akan datang untuk membunuh para pangeran, maka ketika para pangeran memasuki pondok ratai, hamba sengaja mendatangi dan menjaga. Kemudian pangeran Chang Lin keluar dan meneriaki hamba sebagai penjahat dan pembunuh, kemudian hamba berkelahi dengannya, kenapa engkau melawannya dan hendak membunuhnya. Kaisar mendesak, mulai marah karena semua yang dituduhkan pangeran Chang Lin itu diakui oleh Hon Lin karena, karena, dia dan hamba memang bermusuhan sejak dia belum menjadi pangeran, terpaksa Hon Lin mengaku demikian karena dia tahu bahwa kalau dia mengatakan yang sesungguhnya tentang diri pangeran palsu itu, tentu dia tidak akan dipercaya bahkan membuat dia makin kelihatan jelek dan bersalah, disangka melakukan fitnah karena kata-katanya tidak mungkin dibuktikan. Ayah Anda yang mulia, jelas pemuda ini berdosa besar. Mungkin dia pula yang telah membunuh Adinda Chang Su oleh karena itu hamba berpendapat bahwa ia adalah seorang yang amat berbahaya bagi keselamatan keluarga istana dan patut dijatuhi hukuman mati, kata Kiseng. Kaisar Chang Tung mengerutkan alisnya dan memandang putra mahkota Chang Hwa. Pangeran Chang Hwa, bagaimana pendapatmu Pangeran Chang Hwa memberi hormat lalu berkata dengan sikap tenang dan suaranya tegas. Ayah Anda yang mulia menurut pendapat dan pandangan hamba semua yang dikemukakan Adinda Chang Lin itu baru merupakan dugaan belaka. Tidak ada buktinya bahwa Hon Lin adalah seorang di antara para pembunuh. Hanya satu yang sudah terbukti dia bersalah, yaitu bahwa dia melawan dan menyerang Adinda Chang Lin, akan tetapi hal itu pun dilakukan karena dia mempunyai permusuhan dengan Adinda Chang Lin, permusuhan pribadi. Karena itu, dia belum pantas dikenakan hukuman karena kedosaannya belum terbukti. Kaisar Chang Tung mengangguk-angguk kemudian berkata, Baiklah, kami akan mengambil keputusan tengah-tengah dengan seadilnya. Hang Lin belum terbukti menjadi pembunuh, akan tetapi dia tetap bersalah karena berani menyerang Pangeran Chang Lin. Karena itu, dia harus dihukum cambuk 20 kali dan diusir keluar dari kota Raja Kiseng merasa kecewa, akan tetapi karena hal itu telah menjadi keputusan dan tak seorang pun boleh atau berani membantah. Menaati perintah yang mulia Kaisar, hayo seret dia keluar istana, laksanakan hukumannya sekarang juga kata Kiseng kepada para pengawal. Kaisar menyuruh mereka semua mengundurkan diri. Kiseng memimpin para pengawal membawa Hang Lin keluar dari istana. Pangeran Chang Hwa tidak ikut, akan tetapi dia berkata kepada adiknya Adinda Chang Lin, Ingat, engkau tidak boleh lancang melanggar perintah yang mulia. Hang Lin tidak boleh dibunuh lalu setelah dihukum cambuk 20 kali harus dibebaskan. Baik, Kakanda. Tentu saja saya tidak berani melanggar perintah, kata Kiseng dengan sikap patuh. Dengan disaksikan empat orang pangeran itu, Hang Lin dibawa keluar istana dan dialun-alun depan istana. Hukuman cambuk dilaksanakan oleh seorang pengawal bertubuh tinggi besar yang menjadi alkojonya. Hukuman itu dilaksanakan di bawah pohon besar yang tumbuh di alun-alun itu. Hang Lin dibelenggu kedua tangannya ke belakang tubuhnya dan dia disuruh berlutut. Bajunya ditanggalkan. Sebuah lampu gantung besar di pohon menerangi dan tampak alkojo yang tinggi besar dengan kedua lengan berotot kekar itu sudah siap dengan sebatang cambuk terbuat daripada rotan. Lima orang pangeran, Chang Hwa, Chang Ki, Chang Tek, Chang Lin dan Chang Lok sudah duduk di atas kursi, tidak jauh dari situ. Dua losin prajurit berdiri melakukan penjagaan. Laksanakan hukuman sekarang juga teriak pangeran Chang Lin mendengar ini, pangeran Chang Hwa mengerutkan alisnya. Lancang benar, pikirnya. Dia berada di situ dan sepatutnya dialah yang mengeluarkan perintah, bukan pangeran Chang Lin akan tetapi karena perintah sudah dikeluarkan, dia dam saja. Biarpun demikian, mendengar perintah yang keluar dari mulut kiseng itu, alkojo itu menoleh dan memandang kepada pangeran mahkota Chang Hwa dengan pandang macam menanti perintah. Algojo itu tahu. Benar bahwa di antara semua pangeran yang hadir di situ, pangeran Chang Hwa yang memiliki kekuasaan tertinggi. Melihat ini, pangeran Chang Hwa mengangguk. Dia pun ingin melihat pelaksanaan hukuman cambuk itu cepat diselesaikan agar Hon Lin dapat segera bebas. Algojo segera melaksanakan tugasnya setelah melihat anggukan pangeran Chang Hwa. Dia mengangkat cambuknya ke atas dan mengayun cambuk menimpa punggung Hon Lin yang telanjang. Tar, tar, tar cambuk melecut-lecut ke atas kulit punggung Hon Lin Algojo menghitung sebelum cambuknya melecut. Kalau bukan punggung Hon Lin yang tertimpa lecutan cambuk rotan seperti itu yang digerakkan oleh tenaga yang kuat, tentu kulit punggungnya akan pecah-pecah. Akan tetapi Hon Lin melindungi tubuhnya dengan ilmu kebal tiat tongsan, baju besi, sehingga cambuk itu seolah melecut papan yang amat kuat dan tidak mendatangkan luka apapun kecuali sedikit memar dan bilur-bilur. Sebelas, tar. Dua belas, tar hitungan dan cambukan itu berlangsung bertubi-tubi, namun sedikit pun tidak ada rintihan keluar dari mulut Hon Lin dan tubuhnya sedikit pun tidak bergerak. Pangeran Chong Hwa diam-diam kagum dan senang. Dia dapat menduga bahwa pemuda penolongnya itu tentu melindungi tubuhnya dengan kekebalan sehingga cambukan itu tidak merukainya. Koma tujuh belas, tar. Delapan belas, titik tar tahan tiba-tiba Kiseng bangkit berdiri dan mengangkat tangannya menghentikan cambukan itu. Seng Agojo menahan cambukan berikutnya dan menoleh kepadanya. Ada apakah, yang mulia pangeran tanyanya? Hentikan dulu cambukan itu. Engkau tidak memukul dengan sungguh-sungguh. Lecet pun tidak kulit bunggung yang kau cambuk itu. Ini bukan hukuman namanya. Kakanda, pangeran, perkenankan hamba melakukan cambukan yang tinggal dua kali lagi itu. Saya harus ikut menghukum orang yang tadi hendak membunuhku. Pangeran Chang Hwa tersenyum mengejek. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Kiseng yang disangkanya benar adik tirinya itu memiliki kepandayan yang amat tinggi. Dipikirnya hanya memiliki ilmu silat biasa saja dan belum tentu tenaganya lebih kuat dibandingkan Algojo Raksasa itu. Apa artinya dua kali cambukan yang dilakukan pangeran Chang Lin dibandingkan dengan delapan belas kali cambukan yang telah dilakukan oleh Algojo Raksasa itu? Dia tersenyum dan mengangguk. Silakan, adinda pangeran. Tapi ingat engkau hanya boleh mencambuk bunggungnya, jangan mencambuk tengkuk atau kepala, apalagi sampai mematikannya ulang suaranya yang lembut terdapat wibawa yang tegas. Diam-diam Kiseng merasa mendongkol juga. Tadinya dia memang ingin melakukan sisa dua kali cambukan untuk membunuh Hon Lin. Kalau dia mencambuk tengkuk atau kepala, pasti Hon Lin akan tewas. Akan tetapi angeran mahkota Chang Hwa sudah mendahulunya dan melarangnya. Dia terpaksa harus menaati karena kalau melanggar, dia menempatkan diri dalam posisi yang amat berbahaya. Tentu saja, Kakanda. Terima kasih, Kiseng lalu menghampiri tempat pelakuan hukuman itu, mengambil cambuk dari tangan Seng Algojo. Hon Lin terkejut sekali ketika melihat cambuk itu kini diambil oleh Kiseng. Mengertilah dia bahwa dirinya terancam bahaya maut. Akan tetapi dalam keadaan menjadi terhukum, dia tidak dapat berbuat sesuatu. Tidak mungkin dia membantah. Hanya ada satu hal yang menyelamatkannya, yaitu ucapan pangeran Chang Hwa kepada Kiseng. Pangeran mahkota itu melarang adiknya untuk mencambuk tengkuk atau kepala. Hal inilah yang menyelamatkannya, kalau hanya dicambuk di bagian punggung dia tidak akan tewas, walaupun kemungkinan besar dia menderita luka dan kekebalan ilmu Tiat Tong San saja tidak akan mampu menahan kehebatan pukulan cambuk yang dilakukan oleh Kiseng yang liai sekali. Tentu Kiseng akan memilih bagian jalan darah yang paling lemah. Han Lin lalu mengheningkan seluruh batinnya, mempersatukan semua kekuatan dalam tubuhnya dan menyalur kekuatan itu untuk melindungi jalan darah di kedua pundaknya. Kiseng menghitung dengan selantang lalu mencambuk dan seperti sudah diperhitungkan Han Lin, dia mengerahkan seluruh tenaganya pada dua cambukan itu. 19. Siu Uut, dar Han Lin merasa pundaknya seperti disambar petir dan dia merasa pula betapa dari perutnya keluar darah melalui mulutnya. Namun dia masih tetap menghimpun dan mengerahkan tenaganya untuk menerima pukulan kedua. 20. Siu Uut, dar tubuh Han Lin terguling dan dari mulutnya muntah darah segar. Kiseng memandang kepada Han Lin yang rebah miring sambil tersenyum puas. Mampus kau desisnya lirih dan lalu mengembalikan cambuk kepada Al-Kojo dan menghampiri saudara-saudaranya. Pangeran Chong Hwa bangkit dari kursinya dan lari menghampiri Han Lin. Han Lin sudah bangkit perlahan, masih berlutut. Dadanya terasa sesak dan kepalanya pening sekali. Han Lin, engkau tidak apa-apakah? Tanya pangeran Chong Hwa khawatir. Han Lin menggeleng kepalanya. Tiwi, tidak apa-apa, terima kasih pangeran. Sekarang engkau boleh pergi dengan bebas, kata pula pangeran Chong Hwa, lalu berkata kepada kepala pasukan yang memimpin dua losin prajurit yang berjan di situ. Antar dan kawal dia sampai keluar dari pintu gerbang selatan. Awas, jaga baik-baik jangan sampai ada orang mengganggunya. Kalian yang bertanggung jawab atas keselamatannya sampai keluar pintu gerbang perintah ini dilaksanakan dengan baik oleh perwira yang memimpin dua losin prajurit pengawal itu. Dalam keadaan Lung Lai Han Lin dikawal sampai ke pintu gerbang selatan kemudian dilepaskan. Ketika itu malam sudah larut dan Han Lin melangkah terhuyung-huyung dalam kegelapan malam yang hanya diterangi oleh bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Menjelang fajar dia sudah jauh meninggalkan pintu gerbang kota raja dan dia merasa betapa tenaganya sudah hampir habis. Kedua kakinya gemetar dan akhirnya dia jatuh terkulai di bawah sebatang pohon yang berdiri di tepi jalan raya. Seorang gadis berpakaian putih cepat menghampirinya. Sobat, engkau kenapakah? Engkau sakit tanya gadis itu dengan suara lembut sambil menghampiri Han Lin dan cepat merabat pergelangan tangan kiri Han Lin untuk merasakan denyuk nadinya. Han Lin bangkit duduk dan mereka saling pandang. Adik Tan Kiok Hwe Asru Han Lin dengan girang sekali sehingga sejenak ia melupakan rasa sesak dan nyeri di dadanya. Kakak Han Lin, engkaukah ini diamlah saja, jangan bergerak, engkau terluka. Duduklah bersilah, akan kucoba mengusir hawa beracun dari dalam tubuhmu. Karena maklum akan kelihayan gadis yang tak pernah dia lupakan itu dalam ilmu pengobatan, Han Lin menurut ia duduk bersilah dan mengendurkan seluruh aurat syarafnya. Setelah memeriksa detak nadi dan pernapasan Han Lin, Kiok Hwe Asru lalu menotok beberapa jalan darah di kedua pundak dan punggung. Setelah itu ia mengeluarkan jarum mas dan jarum peraknya dan mulai mengobati Han Lin dengan tusuk jarum di sekitar kunggungnya, setelah Han Lin melepaskan bajunya. Fajar menyingsing. Sinar matahari mulai mengusir kabut pagi dengan sinarnya yang lembut. Han Lin merasa betapa sesak dan nyeri di dadanya sudah menghilang. Kiok Hwe Asru mencabuti jarum-jarumnya dan berkata dengan nada lega. Bahaya sudah lewat, Lin ko sekarang tinggal mengobati luka di kedua pundakmu, ia mengeluarkan sebungkus obat bubuk putih dan menaburkan obat kepada luka-luka di pundak Han Lin terasa dingin dan nyaman sekali oleh Han Lin. Terima kasih, Hwe Amoy, aku sudah sembuh kembali. Sekarang ceritakan bagaimana engkau dapat tiba-tiba muncul menolongku, jangan bicara dulu, Lin ko. Walaupun engkau sudah sembuh, akan tetapi engkau kehabisan tenaga. Himpunlah dulu tenaga murni untuk memulihkan kekuatanmu. Dalam keadaan seperti sekarang ini engkau harus selalu siap siaga, dalam keadaan sehat dan memiliki tenaga sepenuhnya, Han Lin mengangguk, lalu dia pun memejamkan matu dan menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaganya, Kiok Hwe A duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari tanah, memandang dan menjaga pemuda itu dengan pandang mata penuh kasih sayang. Terbayanglah semua pengalamannya dengan Han Lin tanpa melalui banyak pengakuan kata-kata, ia menyadari sepenuhnya bahwa ia mencinta Han Lin dan pemuda itu pun mencintanya. Akan. Tetapi karena ia tahu betapa gadis yang dikenalnya sebagai sumayang itu mati-matian mencintai Han Lin, ia tidak tega untuk merebut pemuda itu dari gadis yang sudah lama mencinta pemuda itu. Ia mengalah dan meninggalkan mereka. Ia lalu memasuki Kota Raja dan mendapat pengalaman tidak enak ketika ia hendak di jebak orang jahat yang berpura-pura sakit di sebuah kamar losmen. Akan tetapi tidak lama ia berada di Kota Raja karena mendengar bahwa di daerah Lanteng yang berada sebelah selatan Kota Raja berjangkit penyakit demam panas yang sudah makan banyak korban. Ia bergegas pergi ke daerah itu untuk menolong orang-orang yang kejangkitan penyakit itulah sudah berhasil menolong dan menyelamatkan banyak orang sehingga namanya sebagai P.I.Yok Sian Li semakin terkenal. Untuk keperluan itu, Kiyok Hwa harus mondar-mandir ke Kota Raja untuk membeli obat-obatan dari rumah obat. Ketika ia datang pergi ke Kota Raja membeli obat, bertemu dengan sotek dan sotek yang terluka dalam pidbu, adu silat di Hak Tiau Bukuan. Juga pada hari ini ia sedang hendak pergi ke Kota Raja untuk membeli obat ketika ia melihat pemuda terhuyung-huyung lalu roboh di bawah pohon yang kemudian ternyata adalah Hon Lin Kiyok Hwa menghela napas panjang, sudah mengalah terhadap Sumayang dan berusaha menjauhkan diri dari Hon Lin, akan tetapi nasib rupanya menghendaki lain dan secara tidak terduga sama sekali kini ia bertemu lagi dengan Hon Lin bahkan harus mengobatinya karena pemuda itu menderita luka yang cukup parah. Dan pertemuan itu menambah goresan yang memperdalam perasaan cinta kasih kepada Hon Lin baru memandang ke arah pemuda itu yang bersama di memejamkan mati saja, ada daya tarik yang luar biasa yang mencengkeram perasaan hatinya. Pada saat itu tahu benarlah Kiyok Hwa bahwa tanpa adanya pemuda itu di sampingnya, hidup selanjutnya akan terasa hampa dan tidak menarik. Matahari makin cerah. Cahayanya yang tadinya kuning kemerahan mulai memutih dan panas mulai menyengat, Kiyok Hwa merasa senang melihat betapa kedua pipi Hon Lin mulai memerah, menunjukkan bahwa pemuda itu sudah sehat betul dan selain kesehatannya sudah pulih, juga tenaganya sudah utuh kembali. Hon Lin menggerakkan pelupuk matanya kemudian membuka kedua matanya, lalu menoleh ke arah Kiyok Hwa. Keduanya tersenyum. Hwa Amoy, kembali engkau telah menolongku. Entah berapa kali sudah kau menolong dan menyelamatkan aku akan tetapi mengapa engkau selalu menjauhkan diri dariku, Hwa Amoy ada tuntutan terkandung dalam ucapan itu dan Kiyok Hwa merasa terharu. Sudahlah, jangan bicarakan hal itu Lin ku. Sekarang ceritakan bagaimana engkau sampai menderita seperti ini. Engkau terkena pukulan pada kedua jalan darah di pundakmu, dan pukulan itu mengandung hawa beracun yang jahat dan tunggungmu penuh melur-melur seperti bekas campukan. Apalah yang terjadi Hon Lin menghela nafas panjang, ia tidak ingin menceritakan tentang sebenarnya bahwa dia seorang pangeran, ia khawatir kalau hal itu diketahui Kiyok Hwa akan mengubah sikap gadis itu terhadap dirinya. Tidak, dia ingin dikenal Kiyok Hwa sebagai Hon Lin, pemuda biasa. Bahkan kepada Sian Pengpun dia tidak membuka rahasia ini. Sekali saja membuka rahasia sudah cukup menyengsarakannya, yaitu ketika dia membuka rahasianya itu kepada Aseng. Mendengar pertanyaan itu, otomatis Hon Lin merabah punggungnya dan baru menyadari bahwa dia telah kehilangan pedangnya. In Yang Kiam telah hilang, ia mengingat-ingat. Ketika dia ditangkap oleh para prajurit, pedangnya diambil oleh Kiseng. Ada apakah, Lin Ko? Engkau seperti mencari sesuatu tegur Kiyok Hwa. Pedangku, pedangku diambil orang kata Hon Lin dan teringat akan semua perbuatan Kiseng yang kini menjadi pangeran Chang Lin. Dan dia merasa gemas sekali. In Yang Kiam? Ah, siapa yang telah mengambilnya? Lin Ko tanya Kiyok Hwa yang ikut merasa menyesal bahwa pedang pusaka yang langka itu diambil orang. Kan Lin menghela nafas panjang. Panjang ceritanya, Hwa Amoy. Aku telah menyelamatkan pangeran mahkota Chang Hwa yang akan dibunuh orang jahat dekat hutan. Beliau lalu membawaku ke istana dan aku diberi pekerjaan sebagai seorang pengawal di istana. Akan tetapi malam tadi, aku disitnah. Aku dituduh hendak membunuh para pangeran. Kiyasar marah sekali dan aku tentu sudah dijatuhi hukuman mati kalau saja pangeran mahkota Chang Hwa tidak membela. Karena pembelaan beliau maka hukumanku diperingan, yaitu menerima hukuman 20 kali cambukan. Hem, engkau yang memiliki sin kang amat kuat dan memiliki kekebalan, mengapa sampai menjadi begini ketika dicambuk? Kukira jangankan hanya 20 kali, biar 100 kali pun engkau tentu tidak akan terluka kalau engkau mengerahkan sin kang melindungi tubuhmu, kata Kiyok Hwa Aheran. Al Gojo hanya mencambuk sampai 18 kali saja, lalu cambuknya diminta pangeran Chang Lin dan dia yang mencambuk aku 2 kali sehingga aku menderita luka parah. Hem, jadi pangeran Chang Lin itu seorang yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi benar, dan dia jahat seperti iblis. Ah, kalau begitu dia pula yang menjatuhkan fitnah atas dirimu benar, dan dia pula yang mengambil imb yang kiam darimu memang benar, hawe amoi. Hem, tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya. Tidak akan turun hujan kalau tidak ada awalnya. Tidak ada akibat tanpa sebabnya. Lin Ko, mengapa seorang pangeran dapat begitu membencimu? Padahal engkau telah menyelamatkan pangeran mahkota? Katakan, mengapa pangeran Chang Lin itu demikian membencimu? Lin Ko Hon Lin merasa terdesak, namun dia bertekad untuk mempertahankan rahasianya. Setelah berpikir sesaat, dia menjawab, dia baru saja diterima sebagai pangeran, hawe amoi. Aku sudah mengenalnya dengan baik sebelum dia menjadi pangeran, yaitu ketika dia masih menjadi murid Chang Hian Hwe Sio, bahkan boleh dibilang dia itu masih saudara seperguruanku karena aku pun dilatih ilmu silat oleh Chang Hian Hwe Sio. Ketika itu, dia melakukan perbuatan menyeleweng dan meningkat meninggalkan kami. Kemudian menjadi pangeran dan melihat aku berada di istana, mungkin dia khawatir aku aku membeber kejahatannya dan mungkin dia menganggap aku sebagai saingan, tiba-tiba Hon Lin memegang lengan Kiok Hwe A dan matanya memandang ke depan. Kiok Hwe A menengok dan gadis ini pun melihat bayangan dua orang berlari cepat menuju ke tempat itu. Setelah dua orang itu tiba dekat, dengan kaget Hon Lin dan Kiok Hwe A melihat bahwa mereka itu bukan lain adalah Toa Oke dan Sumakiang. Itu dia seru Toa Oke. Benuh dia kata pula Sumakiang. Dua orang datuk ini memang diutus oleh pangeran Chang Boan yang sudah mendengarkan peristiwa yang terjadi di istana malam itu. Mendengar bahwa Hon Lin atau pangeran Chang Lin yang asli itu hanya dihukum cambuk dan dilukai oleh Ki Seng Akan tetapi tidak dapat dibunuh karena di belah pangeran mahkota Chang Hwe A, dia cepat mengutus dua orang jagoannya itu. Cepat kejar dan bunuh dia selagi terluka parah demikian perintahnya. Demikianlah, dua orang itu keluar dari kota raja dan melakukan pengejaran. Mereka mengira bahwa Hon Lin masih menderita luka parah maka segera mereka menerjang maju untuk membunuhnya. Toa Oke sudah menggunakan Kim Leong Kiam, pedang sinar emas, yang berubah menjadi gulungan sinar emas yang dasyat. Sumakiang juga sudah mencabut siang kiam, sepasang pedang, dan langsung saja menyerang dengan cepat dan kuatnya. Pada saat itu, Hon Lin memang sudah sembuh sama sekali dari luka dalam di tubuhnya. Akan tetapi walaupun dia sudah menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaganya dan tenaga Sin Kang sudah kembali, namun dia masih sedikit lemah daripada biasanya. Menghadapi serangan tiga batang pedang yang digerakkan tangan-tangan yang amat kuat itu, Hon Lin segera mengerahkan gintang, ilmu meringankan tubuh, sehingga tubuhnya bergerak cepat dan lincah searti seekor burung walet mengelap ke sana sini sehingga tubuhnya berubah menjadi bayang-bayang yang berkelebatan di antara sinar tiga batang pedang itu. Dia bersilap dengan Ngkou Heng Sin Kun, ilmu sakti lima unsur, dan kadang membalas dengan Totokanit Yang Chi. Namun, kondisinya yang masih lemah dan kepalanya yang masih terasa sedikit pening itu membuat Hon Lin desak hebat. Tiga batang pedang di tangan kedua orang lawannya benar-benar amat berbahaya dan biarpun Hon Lin sudah mengelap. Sedapatnya, tetap saja ujung pedang Totokanit yang melukai pangkal lengan kirinya dan ujung pedang Sumaki yang juga melukai paha kanannya. Pangkal lengan kiri dan paha kanan Hon Lin terluka mengucurkan darah dan dari rasa panas di kedua bagian tubuh yang terluka itu Tahu lah dia bahwa lukanya itu mengandung racun. Pedang-pedang kedua orang datuk sesat itu tentu telah direnam racun. Karena dua luka di tubuhnya itu, gerakan Hon Lin menjadi semakin kendur dan lambat. Melihat ini, Kyok Hwa dengan dekat menerjang untuk membela Hon Lin kalian jahat dan tidak tahu malu mengeroyok seorang yang tidak membawa senjata Kyok Hwa berkelebat dan berusaha merampas pedang di tangan Totokanit dengan jalan memukul siku kanannya agar pedang itu terlepas dari tangannya. Gerakan Kyok Hwa itu cepat bukan main sehingga Toa Oke tidak dapat menghindar. Plaksiku kanannya terpukul dan seketika tangannya menjadi tergetar lumpuh dan pedangnya terlepas dari pegangannya. Tangan kirinya menyambar dan menyambar bawah pundak kanan Kyok Hwa. Des tubuh Kyok Hwa terpental dan terbanting roboh di bawah pohon. Hwa Amoi Hon Lin berseru dan cepat dia menyerang Toa Oke dengan tiga buah Totokan secara bertubi. Toa Oke terkejut dan melompat ke belakang. Akan tetapi Hon Lin tidak sempat menghampiri Kyok Hwa karena Sumaki yang sudah menyerangnya lagi dengan sepasang pedangnya. Lin Ko, sambut Kyok Hwa yang telah terluka bawah pundak kanannya itu menemukan sebatang kayu ranting sebesar lengannya di bawah pohon itu. Dengan tangan kirinya ia melompatkan ranting itu ketika Hon Lin melompat belakang dan menoleh kepadanya, Hon Lin menyambar tongkat itu dengan tangannya. Pada saat itu, Toa Oke dan Sumaki yang sudah menyerang lagi. Hon Lin memutar tongkat ranting itu dan segera memainkan ilmu silat sintetung, tongkat bambu sakti. Gulungan sinar kuning yang aneh melingkar-lingkar dan mencuat ke sana sini tampak dan ternyata gulungan sinar permainan tongkatnya mampu membendung gelombang serangan ketiga pedang. Namun, dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah, Hon Lin menjadi semakin lemah sehingga tongkatnya itu hanya dapat dipergunakan untuk melindungi dirinya saja tanpa mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Kyok Hwa melihat bahaya ini, akan tetapi ketika ia bangkit untuk nekat menolong lagi, tubuhnya terkulai lemah dan ia roboh kembali. Ternyata pukulan tangan kiri Toa Oke yang mengenai dadanya tadi membuat terluka di sebelah dadanya yang cukup parah. Keadaan Hon Lin gawat. Agaknya tak lama lagi ia akan roboh dan tewas, dan kalau hal ini terjadi, tentu keselamatan Kyok Hwa juga terancam maut. Mendadak berkelebat bayangan merah muda dan terdengar bentakan nyaring, Toa Oke dan Sumak Yang dua manusia iblis yang hina dan jahat sinar pedang berwarna hijau menyambar ganas ke arah leher Sumak Yang. Datuk ini terkejut dan cepat menangkis dengan pedang kanannya. Keringgak bunga api berpijar ketika kedua pedang bertemu dan Sumak Yang melihat bahwa yang menyerangnya bukan lain adalah Losian Yang, atau yang diakuinya sebagai Sumak Yang, anak yang dahulu amat disayangnya. Sumak Yang, mundurlah, aku tidak ingin membunuhmu kata Sumak Yang yang bagaimanapun juga masih mempunyai perasaan sayang kepada gadis yang semenjak kecil dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, bahkan semua ilmunya sudah diaturunkan kepada gadis itu. Aku Losian Yang, bukan Sumak Yang. Engkau tidak ingin membunuhku, akan tetapi aku ingin membunuhmu seratus kali untuk membalaskan dendam mayah dan ibu kandungku mentak Sian Yang dan ia pun sudah menyerang dengan hebat. Sumak Yang terpaksa menangkis dan membalas menyerang untuk membela diri. Sementara itu, Toa Oke masih bertanding melawan Han Lin karena kini Han Lin tidak dikeroyok lagi, maka lawannya menjadi agak ringan baginya. Akan tetapi sebaliknya, darah banyak keluar dari tubuhnya dan dia mulai lemas. Dengan demikian, kekuatan mereka berdua seimbang dan pertandingan itu berlangsung seru dan mati-matian. Kiyok Hwa yang bersandar di batang pohon menjadi agak lega melihat munculnya Sian Eng. Diam-diam ia menghela nafas panjang. Mereka bertiga selalu bertemu. Mengapa begitu kebetulan? Sian Eng yang penuh dendam itu mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya sehingga Sumak Yang menjadi kewalahan. Datuk ini segera terdesak hebat oleh pedang Cheng Liong Kiam, pedang menaga hijau, di tangan gadis perkasa itu. Sumak Yang melindungi dirinya sekuat mungkin, namun akhirnya sebuah sambaran pedang Sian Eng mengenai lengan kirinya sehingga lengan itu terluka mengangah di atas siku. Sumak Yang melompat belakang Sian Eng hendak mendesak untuk membunuh ayah angkatnya itu, akan tetapi pada saat itu terdengar Kiyok Hwa berseru, Eng Moi, adik Eng, bantulah Lin Ko Sian Eng menoleh dan melihat betapa Han Lin dengan wajah pucat didesak Toa Oke yang bergerak semakin ganas. Khawatir akan keadaan Hon Lin, Sian Eng melompat ke dekat dua orang yang sedang bertanding mati-matian itu. Pedangnya meluncur dan menusuk ke arah punggung Toa Oke dari belakang. Singgak sinar hijau menyambar ke arah dada Toa Oke. Datuk Yang lihai ini mendengar suara pedang dari arah belakangnya. Dia memutar tubuh ke kiri untuk mengelak, akan tetapi tetap saja pedang itu menyerempet iga kiri di bawah lengan. Toa Oke menggerakkan tangan kirinya memukul. Krak, des pedang itu mengenai dada kiri Toa Oke, akan tetapi pukulan tangan kiri yang mengandung ilmu bantuk Chiang, tangan selaksa racun, itu pun mengenai pundak Sian Eng. Darah perkasa itu terdorong ke belakang akan tetapi tidak sampai jatuh. Toa Oke yang melihat betapa sumati yang sudah melarikan diri dan dia sudah terluka, tidak ada semangat lagi untuk melanjutkan perkelahian karena maklum bahwa hal akan sangat membahayakan dirinya. Ia lalu melompat jauh dan melarikan diri dengan luka berdarah pada dada kirinya Sian Eng melihat Hon Lin berdarah-darah pada pangkal lengan dan pahanya dan pemuda itu berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang seperti hendak roboh. Ia melihat pula Kiok Hwa menghampiri Hon Lin dan gadis berpakaian putih itu pun terhuyung-huyung, agaknya terluka pula. Sian Eng merasa betapa dadanya sesak dan sukar bernapas, namun ia menguatkan dirinya dan menghampiri mereka. Lin Ko, bagaimana luka-lukamu tanyanya khawatir sambil memegang lengan pemuda itu? Lengan kanan pemuda itu sudah dipegang oleh Kiok Hwa. Hon Lin memandangnya dan tersenyum. Aku tidak apa-apa, Eng Moi. Hanya luka-luka daging saja dan lemas, dia kehilangan banyak darah, adik Eng, kata Kiok Hwa. Sian Eng merasa lega dan tiba-tiba ia merasa kepalanya pening sekali. Segala tampak berpusing. Syukur, syukurlah, katanya dan ia lalu roboh terkulai, pingsan. Eng Moi seru Hon Lin adik Eng. Eng Kau kenapa seru Kiok Hwa dan mereka berdua berjongkok dekat tubuh Sian Eng yang rebah terlentang dengan muka pucat sekali. Kiok Hwa cepat memeriksa keadaan Sian Eng tak lama kemudian ia berdiri dan mengerutkan alisnya. Bagaimana, Hwa Amoi? Bagaimana keadaannya Kiok Hwa menghela nafas panjang? Keji sekali to'a oke. Adik Eng terkena pukulan bantok yang pada pundaknya. Masih untung bahwa ia memiliki tubuh yang sehat dan tenaga Sian Eng yang kuat. Dan lebih menguntungkan lagi agaknya ia dahulu telah banyak minum obat anti-racun ketika ia mempelajari pukulan-pukulan beracun. Ku rasa hawa beracun bantok Chi yang tidak akan menjelar ke jantungnya dan aku masih sanggup mengebati dan menyembuhkannya. Ah, syukur sekali kalau begitu, Hwa Amoi, kata Hon Lin dan dia pun mengeluh karena tubuhnya terasa lemah sekali. Ia lalu duduk bersilah dekat Sian Eng yang masih pingsan. Lin Ko, aku tadi sudah menotok jalan darahmu untuk menghentikan keluarnya darah dari kedua luka di pangkal lengan dan pahamu. Akan tetapi engka sudah mengeluarkan banyak darah dan engkau harus beristirahat dan makan obat kuat yang akan kubuatkan untukmu, Hwa Amoi. Aku lihat engka sendiri juga terluka. Engkau tadi juga terkena pukulan tangan Toa Oke yang berbahaya. Han Lin memandang wajah Kiok Hwa yang pucat. Kiok Hwa mengjeleng kepalanya. Aku memang terluka, akan tetapi aku dapat mengatasinya. Jangan mengkhawatirkan aku. Lebih baik sekarang mari kita bawa adik Eng. Aku tadi melihat sebuah pondok bambu di hutan. Sana itu, pondok bambu kosong yang agaknya ditinggalkan para pemburu. Kita beristirahat di sana, Han Lin mengerahkan tenaganya dan bangkit berdiri. Kiok Hwa menotok beberapa jalan darah di tubuh Sian Eng dan gadis itu mengeluh liri lalu membuka matanya. Bagaimana keadaanmu, Eng Moi Han Lin bertanya. Dadaku, nyerip panas dan napasku sesak, keluh Sian Eng. Adik Eng, mari kita masuk ke hutan di sana itu. Ada sebuah pondok bambu di sana. Kita dapat beristirahat dan mengobati luka kita. Lin Ko dan aku pun terluka dan lemah, maka tidak dapat memondongmu. Mari kami bantu engkau berjalan ke sana. Kiok Hwa lalu membantu Sian Eng bangkit dan gadis perkasa ini menggigit bibir mengerahkan sisa tenaganya untuk melangkah dan ia dipapah oleh Hon Lin dan Kiok Hwa. Tiga orang muda yang terluka itu terhuyung-huyung memasuki hutan dan benar saja, tidak jauh dari situ terdapat sebuah pondok bambu, bahkan ada empat buah dipan bambu di dalam pondok. Tempat ini biasanya menjadi tempat pondokan para pemburu kalau kemalaman di dalam hutan. Setelah membaringkan Sian Eng di atas sebuah dipan, Kiok Hwa lalu mulai mengobati Sian Eng dan juga Hon Lin ia pun minum obat untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Pengobatan dari Kiok Hwa itu manjur bukan main sehingga menjelang malam hari, mereka semua telah dapat terhindar dari bahaya dan telah sembuh. Akan tetapi mereka, terutama Hon Lin, harus istirahat selama beberapa hari untuk memulihkan tenaganya. Kebetulan sekali dalam pondok itu terdapat banyak lilin yang ditinggalkan para pemburu sehingga mereka tidak sampai kegelapan. Pada keesokan pagi-pagi, Kiok Hwa yang keadaannya paling baik di antara mereka, meninggalkan pondok dalam hutan itu untuk pergi. Membeli bahan makan Ia membeli bahan makanan yang sekiranya cukup untuk mereka makan beberapa hari lamanya. Loh Sian Eng dan Hon Lin duduk bersilah di atas dipan bambu. Mereka duduk berhadapan, Sian Eng di atas dipan yang satu, Hon Lin di atas dipan yang lain mereka melatih pernafasan untuk menghimpun dan memulihkan tenaga mereka. Sejak tadi Sian Eng mengamati Hon Lin yang duduk bersilah sambil memejamkan kedua matanya. Gadis itu memandang kagum. Bukan main pemuda yang telah merampas hatinya ini. Seorang pangeran tulen. Betapa kuatnya menyimpan rahasia dirinya, bersikap seperti seorang pemuda sederhana. Biarpun pertanyaan tentang kepangeranannya itu sudah ada di ujung lidahnya, Namun Sian Eng menekan dan menahannya, tidak ingin membuka rahasia pemuda itu. Dia harus menghormati rahasia itu. Ia hanya memandang penuh kagum. Pandang mati yang terdorong oleh perasaan hati memiliki daya yang kuat sekali. Hon Lin yang tadinya memejamkan matanya itu, tidak dapat menahan lebih lama lagi. Ada sesuatu yang seseorang mendorongnya untuk membuka kedua matanya. Ketika dia membuka kedua matanya, pandang matanya tepat bertemu dengan sepasang metujil yang menatapnya. Dua pasang matanya bertemu pandang, bertaut, melekat. Sian Eng tersenyum memecahkan pesona yang membelius mereka. Lin Ko, mengapa engkau memandangku seperti itu? Tanyanya, malu-malu. Kenapa? Ah, aku ingin sekali tahu bagaimana engkau tiba-tiba dapat berada di sana menolongku ketika kami terancam bahaya maut itu, Eng Moesian Eng tidak tersipu lagi. Ia merasa bersyukur karena ucapan Hon Lin itu mengusir rasa canggung dan rikuh yang timbul oleh bertemunya pandang mati mereka. Panjang ceritanya, Lin Ko. Sebaiknya engkau yang bercerita lebih dulu mengapa engkau terluka dan berkelahi melawan Toa Oke dan Sumaki yang kemarin Hon Lin tersenyum. Gadis ini masih seperti dulu. Tak pernah mau mengalah, bahkan dalam menceritakan pengalaman sekalipun. Setelah meninggalkan Hek Tiau Bukaan, aku melakukan penyelidikan dan mendengar banyak tentang keluarga istana, baru mendengar ini saja Sian Eng telah tersenyum dalam hatinya. Tidak aneh kalau dia menyelidiki tentang keluarga istana karena dia sendiri adalah seorang pangeran, pikirnya. Pada suatu hari aku mendengar pula bahwa Sumaki yang dan Toa Oke bekerja pada pangeran Chiang Buan. Ketika melihat pangeran Chiang Hwa dan pangeran Chiang Siu keluar pintu gerbang bersama sepasukan pengawal, aku menjadi tertarik dan membayangi dari belakang. Kiranya rombongan itu pergi ke hutan untuk berburu dan di dalam hutan itu aku melihat mereka berpencar, kedua orang pangeran itu berpisah dan mengambil jalan masing-masing untuk berburu. Aku melihat pangeran mahkota Chiang Hwa diserang orang bertopeng, maka aku segera melindunginya. Penyerang itu dapat melarikan diri bersama temannya yang juga bertopeng, pangeran Chiang Hwa membawaku ke istana dan mengangkat aku sebagai pengawal. Sian Eng merasa heran sekali. Sungguh aneh, pikirnya. Dia sendiri seorang pangeran dan pangeran mahkota itu tentu masih saudaranya, mengapa dia telah menyembunyikan diri? Lalu ia teringat, tentu karena Kiseng telah mencuri Suling Pusaka Kemala dan orang jahat itu kini menyamar sebagai pangeran Chiang Lin karena Hang Lin tidak memegang bukti diri, yaitu Suling Pusaka Kemala maka dia belum dapat menyatakan dirinya sebagai pangeran Chiang Lin yang sejati. Sian Eng yang cerdik itu segera dapat menduga akan tetapi ia diam saja. Lalu bagaimana, Lin Kuo ketika menyebut Lin Kuo kali ini, lidahnya terlalu kaku karena ia menyadari sepenuhnya bahwa yang dipanggilnya itu adalah seorang pangeran. Kemarin malam terjadinya malapetaka itu di taman istana. Aku dituduh berniat jahat terhadap para pangeran, bahkan pangeran Chiang Lin menyerang dan menuduh aku hendak membunuh pargeran pangeran di istana. Aku ditangkap dan hendak dibunuh, akan tetapi aku dibela oleh pangeran mahkota Chiang Hwa sehingga oleh Seri Baginda Kaisar. Aku dijatuhi hukuman 20 kali cambukan, oleh Al Gojo aku dicambuk dan tentu saja aku dapat melindungi tubuhku dengan kekebalan. Akan tetapi baru 18 kali, cambuk itu diminta oleh pangeran Chiang Lin dan aku dicambuk 2 kali olehnya. Dia memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tenaga sin kangnya besar sehingga cambukan 2 kali itu membuat aku terluka berat. Aku lalu diusir dari istana bahkan diharuskan keluar kota raja, betapa kejam dan jahatnya di ASEAN yang berseru marah sekali terhadap Chi Seng. Hem, kalau aku bertemu lagi dengan dia, pasti akan kuhancurkan kepalanya siapa yang kau maksudkan, Eng Moi Pangeran Chiang Lin. Siapa lagi hem, dia itu Li Hei bukan main Eng Moi. Lalu bagaimana? Lanjutkan cerita Ralinko, keluar dari pintu gerbang dalam keadaan terluka parah aku bertemu dengan adik Tan Kiok Hwa. Hwa, hem, sungguh kebetulan sekali kata Sian Eng, suaranya terdengar aneh memang kebetulan sekali, Eng Moi, agaknya Tuhan memang menghendaki agar aku tetap hidup. Hwa, Amoi mengobatiku sehingga lukaku agak mendingan, akan tetapi muncul 2 orang itu, Tua Oke dan Sumakiang. Entah, bagaimana mereka dapat mengejarku dan hendak membunuhku. Hwa, Amoi dan aku terdesak hebat dan kami berdua tentu mati kalau Eng Kau tidak muncul dan menolong kami. Nah, begitulah ceritaku, Eng Moi. Sekarang ceritakanlah bagaimana Eng Kau secara kebetulan dapat muncul menolongku. Ceritaku juga panjang, Lin Ko. Aku tinggal di rumah Paman Lok Heng. Eng Kau lihat Chang Kun, putra Pangeran Chang Boan yang menjadi tunangan Encila Siang Kui itu, bukan? Nah, telah lama Chang Kun tidak datang berkunjung sehingga Enci Siang Kui menjadi gelisah kemudian ia pergi berkunjung ke istana Pangeran Chang Boan, menemui Chang Kun. Dan apa yang ia dapatkan dan alami di sana sungguh hebat, Lin Ko. Ternyata di rumah Pangeran Chang Boan itu terdapat Sumakiang, Toa Oke, dan Sian Hwe Asyari yang menjadi pengawal-pengawal pribadi. Juga Pangeran Chang Lin yang jahat itu agaknya menjadi komplotan mereka yang berkumpul di rumah Pangeran Chang Boan. Dan kau tahu apa yang dialami Enci Siang Kui di sana? Ia dijebak oleh Chang Kun yang dibantu Sian Hwe Asyari, diberi minum anggur yang sudah diberi racun sehingga ia terjatuh ke tangan Chang Kun dan dinodai tunangannya sendiri. Hmm, sudah ku duga bahwa dia bukan manusia baik-baik. Jadi Engka sudah bertemu pula dengan Pangeran Chang Lin yang menjatuhkan fitnah kepadaku itu Enggoi. Bukan saja bertemu, Lin Ko. Bahkan pernah dia ikut mengeroyoku, bagaimana terjadinya itu Hon Lil berseru kaget. Dengar sajalah, jangan tergesa-gesa, nanti juga ceritaku akan sampai ke bagian itu. Sampai di mana ceritaku tadi? Oya, Enci Kui telah menjadi korban kebiadapan Chang Kun. Ia pulang dan menceritakan kepadaku apa yang terjadi. Chang Kun yang berjanji akan datang dalam waktu seminggu, sampai sepuluh hari tak kunjung datang untuk menentukan hari pernikahan. Enci Siang Kui gelisah dan aku marah sekali. Malam itu aku diam-diam mendatangi istana Pangeran Chang Boan. Aku dapat membayangkan itu. Engkau tentu marah sekali, Eng Moi. Ya, aku dapat temukan Chang Kui dan aku mengancamnya, memaksanya untuk segera menikahi. Enci Siang Kui akan tetapi tiba-tiba muncul Sian Hwe Asian Li dan kami bertanding. Aku dapat mendesaknya akan tetapi lalu muncul Toa Oke, Sumak Yang dan juga Pangeran Chang Lin yang merobohkan aku dengan tendangan. Toa Oke hendak membunuhku, akan tetapi Sumak Yang mencegah karena mengenal gerakanku dan merenggut topeng yang kupakai. Karena maklum pada saat itu aku tidak berdaya, maka aku pura-pura gembira bertemu dengan dia, ku sebut dia ayah. Aku dimaafkan dan Chang Kun berjanji akan menikahi Siang Kui sebagai selirnya. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Chang Kun dibunuh seorang gadis yang juga menjadi korbannya. Gadis itu kemudian dibunuh oleh Pangeran Chang Lin yang kebetulan malam itu berada di sana. Malam itu juga sebetulnya aku hendak membunuh Sumak Yang, akan tetapi gagal karena yang lain datang mengeroyok. Aku masih dapat meloloskan diri dari sana dan melarikan diri keluar dari kota raja. Karena aku tahu bahwa aku tentu menjadi orang buruan mereka dan akan tidak aman berada di kota raja. Maka aku lalu berkeliaran di luar kota raja sampai aku melihat engkau dikeroyok oleh Sumak Yang dan Toa Oke tadi. Nah, begitulah pengalamanku, Lin Ko, Sian Eng sengaja tidak mau bercerita bahwa ia telah mendengar akan persekutuan Pangeran Chang Boan dengan Pangeran Chang Lin palsu dan bahwa ia tahu pula siapa Han Lin sebenarnya, yaitu Pangeran Chang Lin yang asli. Pada saat itu Kiok Hwa pulang dari berbelanja. Melihat dua orang itu bercakap-cakap, Kiok Hwa menegur. Lin Ko engkau tidak boleh banyak bicara, engkau perlu beristirahat untuk memulihkan tenagamu. Kita masih belum terbebas dari ancaman bahaya. Bagaimana kalau orang-orang jahat datang dan tenagamu masih belum pulih? Dan engkau, adik engkau, jangan mengajak Lin Ko banyak bicara, sian engkau tertawa, apalagi melihat Han Lin segera duduk bersilah dan memejamkan kedua matanya kembali, begitu patuh kepada Kiok Hwa. Habis, aku rindu sekali padanya, Enci Kiok Hwa lalu ia turun dan memeriksa barang belanjaan Kiok Hwa. Uhaha kenapa hanya ikan asin dan daging kering saja yang kau beli, Enci Hwa? Kenapa tidak membeli beberapa ekor ayam bosan dong setiap hari makan ikan asin dan daging kering melulu wain, engmoy? Memangnya kita ini sedang pesiar? Yang enak-enak saja yang kau bayangkan habis, kalau tidak membayangkan yang enak-enak, apakah hidup yang sekali saja harus membayangkan yang tidak enak melulu ih? Engkau memang nakal kata Kiok Hwa yang mau tidak mau harus tersenyum juga. Senyum yang menutupi perasaan dalam hatinya. Ia merasakan benar dalam tatapan sian engkau di betapa besar rasa kasih dalam hati gadis itu terhadap Han Lin ia harus mengalah. Demi kebahagiaan mereka. Mereka memang cocok. Sama para pendekar yang gagah perkasa. Ketika Toa Oke dan Sumaki yang melapor kepada Pangeran Changboan tentang kegagalan mereka membunuh Han Lin karena dihalangi oleh sian engkau, Pangeran Changboan menjadi marah sekali. Semua ini gara-gara engkau, Sumasicu. Kalau engkau tidak melindungi gadis liar itu, tentu sekarang kita telah dapat membunuh Pangeran Changboan yang asli. Pangeran Changboan berjalan hilir mudik dalam ruangan itu, wajahnya muram dan pandang matanya penuh kekecewaan dan kemarahan. Sekarang, bagaimana baiknya? Selama dia masih berkeliharan, semua rencana kita terancam menjadi berantakan. Selamat menikmati.